Real Madrid mengadakan acara perpisahan untuk Marcelo Vieira, yang telah resmi memutuskan untuk pergi dari Santiago Barnabó di musim panas 2022 ini. Dalam momen acara perpisahan tersebut, Marcelo pamit dan tak lupa mengucapkan kata terima kasih kepada Real Madrid, yang dianggapnya sebagai klub terhebat di dunia. Di dalam sela-sela saat berpidato, Marcelo tak kuasa menahan kesedihannya pemain timnas Brazil tersebut juga sempat meneteskan air matanya. Sebagai informasi, Marcelo direkrut oleh Real Madrid dari Klub Liga Brazil, yaitu Fluminense pada tahun 2007. Marcelo merupakan pemain Real Madrid paling berprestasi dalam sepanjang sejarah klub. Marcelo total telah menyumbangkan 25 gelar juara untuk Real Madrid. Dari 25 gelar juara tersebut, 5 diantaranya merupakan gelar juara Liga Champions Eropa. Sudah 15 tahun lamanya, Marcelo berseragam Real Madrid. Kini saatnya Marcelo memutuskan berpisah dengan klub yang sudah dianggapnya sebagai rumah. Marcelo memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan habis pada akhir musim ini. Bersama dengan Presiden Real Madrid, Florentino Perez, Marcelo melaksanakan upacara perpisahan yang dihadiri awak media, keluarga, dan sebagian punggawa beserta staf kepelatihan Real Madrid. Pada acara tersebut mengucapkan kata-kata perpisahan. Marcelo juga mengutarakan kata terima kasih kepada semua orang di Real Madrid. Marcelo meninggalkan Real Madrid dengan ucapan yang penuh haru. Baginya berpisah dengan Real Madrid merupakan sesuatu yang sangat emosional. Perpisahan Marcelo terbilang sangat luar biasa. Sebab, di musim terakhirnya bersama Real Madrid, Marcelo sukses mengantarkan klub yang berjudul Los Blancos tersebut. Berhasil meraih gelar juara Liga Spanyol dan Liga Champions Eropa musim 2021-2022. Terima kasih telah menonton!